Hai guys, buat kalian para pengguna iPhone, siapa di sini yang sering nonton YouTube tapi nggak bisa buat buka aplikasi lainnya? Tenang aja, karena kali ini Noro bakal kasih tau nih cara untuk nonton YouTube biar bisa sambil buka aplikasi yang lainnya. Pengen tau kan? Gimana rahasianya? Langsung aja simak yuk pembahasan yang berikut ini. Untuk diketahui, iPhone memiliki fitur PIP yang berfungsi untuk memperkecil tampilan pemutar video di YouTube. Saat tampilan diperkecil, video yang kalian tonton masih berjalan dan kalian bisa membuka aplikasi lainnya. Nah, per 14 Juli PIP YouTube untuk iPhone sudah mulai bisa digunakan secara bertahap ke beberapa pengguna. Untuk mengakses fitur tersebut, kalian perlu memanfaatkan beberapa aplikasi tambahan seperti browser Chrome dan XAPP. Untuk tau lebih jelasnya, simak caranya yang berikut ini ya guys. Pertama-tama, kalian bisa mengunduk Chrome terlebih dahulu di App Store dan kunjungi situs web YouTube. Jika sudah, kalian bisa klik ikon titik 3 dan pilih opsi minta situs desktop untuk mengubah tampilan antarmuka situs YouTube dari handphone ke desktop. Setelah beralih ke tampilan antarmuka desktop, cari dan pilih video yang kalian ingin putar. Selanjutnya, bakal muncul jendela baru tuh di pemutaran videonya. Pada jendela tersebut, kalian bisa klik ikon 2 persegi dengan panah ke bawah sebagai lambang dari opsi PIP. Dengan mengklik ikon tersebut, tampilan pemutaran video jadi diperkecil dan kalian bisa nonton YouTube sambil buka aplikasi lainnya deh. Nah, acara yang kedua ini jika kalian ingin menonton YouTube sambil buka aplikasi via XAPP. Sebelumnya, kalian perlu mengunduh terlebih dahulu nih aplikasi XAPP di App Store. Jika sudah, kalian bisa buka aplikasi itu dan install ekstensi Picture-in-Picture dengan cara mengklik Picture-in-Picture dan pilih Open Extension Picker. Kemudian, kalian bisa pilih opsi Edit Action dan tambahkan ekstensi tindakan Picture-in-Picture. Setelah ekstensi tindakan ditambahkan, buka aplikasi YouTube di iPhone. Cari dan pilih video yang ingin diputar, lalu klik menu bagikan. Kemudian, klik opsi lainnya dan pilih ekstensi tindakan Picture-in-Picture. Setelah itu, video yang kalian putar di aplikasi YouTube bakal bisa terbuka di XAPP. Nah, kemudian kalian tinggal klik opsi Picture-in-Picture pada halaman pemutaran video YouTube di XAPP tadi. Kemudian, tampilan video kalian bakal diperkecil dan kalian bisa menonton video sambil membuka aplikasi lainnya. Nah, gimana mudah kan guys? Oh iya, cara tersebut hanya bisa dicoba pada iPhone dengan versi iOS 15.5. Jika versinya berbeda, bisa jadi beda juga untuk letak opsi dan juga tahapannya. Selamat mencoba ya guys, semoga informasinya bermanfaat. Nah, demikian informasi kali ini. Kita nantikan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopee. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!